Oke sobat, jumpa lagi dengan saya Ini buat penikmat bercinta siaran-siaran dari Ninmedia untuk channel-channel TV lokalnya Untuk saluran atau Indosiar di Ninmedia, pertuliskan Indosiar di buka ternyata ada tulisan seperti ini Segera hadir untuk di satelit Ninmedia, khususnya untuk TV Indosiar Ini ada penanggulangan atau mungkin ada caranya untuk luarnya Indosiar Ini untuk Ninmedia, otak Dan mungkin caranya kita masuk ke menu Instalasi Inmedia Kita ada tulisan Masuk ke menu Instalasi Ninmedia Ada Tombol merah Sari tunggal Ini untuk Ninmedia sudah dicontreng Kita tekan tombol merah Pada remote Ini bisa semua Bisa FTA saja Karena saya pakai receiver biasa Karena saya pakai receiver biasa Saya FTAkan saja Dan disini cari buta Mulai pencarian Kita tunggu sampai selesai Sampai 100% Dan channel-channelnya mungkin nanti akan keluar semua Kita tunggu saja Untuk satelit Untuk satelit Cinasat 11 di Ninmedia Ada Upgrade otak Untuk Channel Indosiar Jadi kalian tekan di channelnya Indosiar tapi keluarnya akan segera hadir Dan untuk mengulang Atau untuk biar channelnya ada lagi Kita scan ulang atau pencarian lagi Untuk di Receiver Anda Nah caranya tadi seperti itu Masuk ke menu Instalasi Kita start satelit Ada Cinasat 11 Atau Ninmedia Ini kita countreng Dan ada tombol merah Di bawah Ada tombol merah Itu keterangannya Untuk tombol merah Tekan Dan scan Otomatis Atau cari buta ya Pencarian buta Biar keluar semua Channel-channelnya Oke ini udah 8% ini 92% Kita sambil menunggu saja Itu udah keluar Sudah keluar Sudah keluar Sudah keluar Oke Kita cari Indosiar Ini ada Channel-channelnya ya Ini channel-channelnya ya Jadi update OTA Kita cari lagi Kita cari lagi Kita cari lagi Lalu cari lagi Ini ada Indosiar Untuk Indosiar Untuk Indosiar sekarang Berada di bawah Paling bawah channel-nya ya Ini ada Indosiar Kita coba tekan OK Sudah keluar Indosiar Dengan tulisan channel-nya sama gambarnya sesuai ya Indosiar-nya Seperti itu caranya Untuk Agar sesuai tulisan di channel-nya Indosiar Dan keluar gambar Indosiar Channel Indosiar-nya Sobat itu saja Semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat anda Jangan lupa tekan subscribe dan like Semoga bermanfaat buat anda Terima kasih dari kami Salam sukses